Pembinaan Puja Bakti yang saya hormati, Romo Ramani Patita, Bapak Ibu Pasaka Pasika sekalian yang berbahagia. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Tidak terasa beberapa kali lagi kita akan memasuki satu hari yang sangat penting, sangat bersejarah, yang ditunggu-tunggu oleh umat Buddha di dunia, yaitu Hari Teri Suci Waisak. Pada tahun ini, Teri Suci Waisak di Indonesia agak berbeda dengan Teri Suci Waisak di negara Buddhis. Di negara Buddhis jatuh pada tanggal 22 Mei. Di Indonesia jatuh pada tanggal 23 Mei. Beberapa orang ada yang bertanya, kenapa ada perbedaan hari? Karena di Indonesia sudah ada buku yang dimasukkan di Kemenang hingga tahun 2026. Tahun depan, tanggal berapa, tahun berikutnya lagi, tanggal berapa sudah ditentukan. Sedangkan Hari Teri Suci Waisak di negara Buddhis mengikuti Hari Uposata. Nah, tanggal 22 Mei merupakan Hari Uposata, bulan terang. Untuk para biku. Sehingga ada sedikit perbedaan antara di Indonesia dengan di negara Buddhis. Perbedaan itu bukanlah sebagai satu hal yang signifikan, tapi yang menjadi perhatian kita, yang kita tunggu-tunggu adalah Adi Teri Suci Waisak itu yang mana kita diingatkan tentang seorang pangeran yang rela meninggalkan istana untuk mencari obat agar seseorang terbebas dari derita termasuk beliau sendiri. dan kita semua suka mengetahui bahwa Teri Suci Waisak memperingati tiga peristiwa. Saya tidak membicarakan mengenai Teri Suci Waisak dulu di sini hanya sebagai bagian pengantar. Karena setiap orang memiliki hari yang ditunggu-tunggu juga seperti hari kematian orang tua leluhur kita saudara kita dan sebagainya kita mengetahui orang tua kita yang telah meninggal atau mungkin kakek nenek kita yang telah meninggal tanggal berapa jatuhnya hari apa apa yang kita lakukan yang kita lakukan adalah melakukan upacara pati dana di dalam buddhist disebut sebagai pati dana yaitu upacara penimbahan jasa yang didahul dengan upacara kebajikan namun hari teri suci waisak yang kita tunggu-tunggu ini bukanlah sama seperti hari pati dana jauh lebih luhur teri suci waisak ini karena pada saat teri suci waisak ini umat buddha khususnya di Indonesia dalam menyongsong jadulnya teri suci waisak mempersiapkan diri dengan mempraktikan ajaran dari guru agung kita menjaga atas sila berdiskusi dharma melantih cita bawana dan kegiatan kegiatan lainnya yang diadakan selama satu bulan kalau di daerah-daerah diadakan selama satu bulan setiap bulan setiap hari selama satu bulan menjelang waisak itu umat buddha di daerah-daerah melakukan puja bakti setiap malam setiap malam mereka puja bakti kalau ada yang dhamma di sana yang mendengarkan dhamma di sana karena di daerah itu untuk mencari piku mendapatkan piku tidak mudah piku anggota sanggat yang rawat di Indonesia saat ini hanya 108 nah biarannya hampir 500 di Bogor sendiri sudah ada berapa bantai bisa menghitung ya di Bogor sendiri jumlahnya 10 lebih ya 10 lebih bagaimana di luar di luar Bogor kalau dari 108 dikurangi 11 yang di Bogor ada 11 Bogor bukan Jawa Barat kalau Jawa Barat lebih lagi ada 14 14 15 ada 15 nah yang di provinsi lain berapa lebih sedikit Bogor ini termasuk yang paling banyak ya hanya kabupaten tapi bikunya banyak jadi umat buddha yang di daerah-daerah sangat sulit bisa menjumpai atau mendengarkan dhamma dari para biku namun demikian bukan menjadi satu penghalang mereka untuk melaksanakan SPT sebulan penyelaman dhamma jadi ada biku tidak ada biku mereka tetap melaksanakan dhamma itu sebagai bagian dari mempraktikan acara guru agung kita sebagaimana pada zaman sang buddha ada seorang biku yang ketika mendengar bahwa sang buddha akan paribbana tiga bulan lagi kalau kita mendengar orang tua kita akan meninggal apa yang dilakukan anak apa dibiarkan atau kita mengunjungi mereka mengunjungi mereka dari kota lain juga datang untuk mengunjungi karena orang tua kita akan meninggal meskipun kita tidak tahu orang tua kita meninggal kapan tapi kalau didiagnosa dideteksi akan meninggal beberapa hari lagi semua anak-anak pasti akan berkumpul demikian juga dengan para biku pada masa itu yang masih mutu jana beliau hilir mudi mengunjungi sang buddha untuk bertemu dengan sang buddha karena tiga bulan lagi sang buddha akan paribbana tapi ada satu biku antadanta yang memiliki pemikiran berbeda beliau berpikir tiga bulan lagi tata-gata akan paribbana saya harus mencapai dengan kesucian arahan arahan sebelum guru agung atau tata-gata paribbana biku-biku yang melihat apa yang dilakukan oleh antadanta ini berpikir berpikir bahwa antadanta ini merupakan biku yang tidak berbakti karena mendengar sang tata-gata akan paribbana kenapa tidak menjumpai mengunjungi apa yang perlu dilakukan ini ini berbagi dengan kami semua oh ini murid yang tidak berbakti kemudian melaporkan kepada tata-gata jadi yang melaporkan itu bukan hanya umat-umat saja kalau umat-umat ada apa-apa kan sering kalau orang jauh mengadul mengadu mengadu jadi yang sering mengadu suka mengadu bukan hanya umat-umat saja tapi disini tidak ada piku-piku pun pada masa itu juga istilahnya mengadu oh bantai bantai atat-tata ini tidak berbakti dia tidak mau datang mengunjungi bantai dan sebagainya kemudian sang buddha kalau mendengar seperti itu tidak serta-merta langsung memutuskan meskipun beliau sang mahat tahu tidak usah diberitahu beliau sudah mengetahui karena beliau bisa mengetahui apa yang dilakukan apa yang dipikirkan apa yang akan di ucapkan oleh seseorang bahkan apa yang di ucapkan meskipun beliau tidak berhadapan beliau dapat mengetahui tapi untuk mencegah munculnya konflik di kalangan para piku maka sang buddha memanggil piku dan bertanya betulkah apa yang disampaikan oleh para piku itu lata-data kemudian menyampaikan bantai saya menyendiri tidak mengunjungi bantai karena saya punya tekad sebelum bantai paling libana saya harus mencapai tingkat kesucian arah antar inilah sebagai bakti saya katanya kata wedi saya terhadap banding apakah sang buddha marah tidak sang buddha justru memuji mereka yang mempraktikan dhamma daripada mereka yang hanya sekadar memuja dengan amisa puja pati-patih puja ini sangat dipuji oleh tata-gata sehingga bedanya ketika kita menjelang dari tri suci waisak dengan menjelang peringatan peringatan kematian itu adalah kalau menjelang waisak kita mempraktikan dhamma apakah itu mendengar mendengarkan dhamma diskusi dhamma cita bawana atau bahkan ada yang menjadi diku kalau di negara buddhis menjelang waisak banyak yang menjadi diku kalau di sini mudah-mudahan dari Bogor nanti ada generasinya meskipun hanya dua minggu tapi itu sebagai bentuk katanya kata wedi dalam menyongsong tri suci waisak di beberapa wihara mengadakan acara-acara untuk merayakan supaya waisak ini ada gemanya menghias wihara dan sebagainya tetapi yang dipuji oleh guru agung kita meskipun yang tadi itu juga perlu adalah mereka yang mempraktekan dhamma itu maka mempraktekan dhamma menjelang tri suci waisak ini sebagai bagian dari katanya kata wedi kita kepada sang tanggata bapak ibu pasang kapasika sekalian apa yang kita lakukan pada saat ini dan pada waktu-waktu yang lalu terutama di masyarakat kita ini tidak terlepas dari apa yang disebut keyakinan keyakinan yang kita dengar yang kita sering ucapkan berbeda dengan agama kalau kita ditanya keyakinannya apa saya buddhis agamanya apa agama saya buddha dan sebagainya kita sering menyampaikan hal-hal demikian namun ada satu perbedaan keyakinan dengan agama bukanlah sebagai hal yang sama tapi hal yang berbeda orang yang beragama belum tentu punya keyakinan orang yang berkeyakinan belum tentu punya agama kalau ke Indonesia harus punya agama tapi di negara negara barat orang barat banyak orang yang memiliki keyakinan tapi tidak memiliki agama yang penting kita ketahui apa yang dimaksud dengan keyakinan itu jadi kalau bapak ibu sering mendengar kata keyakinan ini keyakinan seringkali disamakan dengan agama sehingga seringkali terjadi bahkan agama ini membuat seseorang menjadi tidak nyaman tapi keyakinan keyakinan sebagai bagian dari jalan untuk membuat makhluk hidup tentang manusia itu menjadi nyaman hidupnya seseorang yang hidupnya nyaman itu dari mana dari perbuatannya bukan dari pakaiannya pakaiannya menjipun bersih kalau seseorang yang jadi koruptor atau korupsi meskipun pakaiannya bersih berdasi hidupnya tidak nyaman selalu dihadui oleh perasaan was-was jangan-jangan apa yang saya lakukan nanti ketahuan kalau ketahuan KPK bisa pakai rompi warna online ya itu jadi meskipun pakaiannya bagus berdasi pakai sepatu tapi ada rasa was-was tidak ada rasa nyaman belum tentu mereka yang pakaiannya tidak rapi tidak punya sepatu mereka was-was jadi ketidak nyamanan itu terletak bukan di luar tetapi terletak pada perilaku kita maka keyakinan ini bagian dari hal-hal yang membuat kenyamanan jadi nyaman disini nyaman secara batin nyaman fisik tapi batinnya tidak nyaman fisik juga tidak mendapatkan kenyamanan ya jadi kalau batinnya tidak nyaman was-was meskipun fisiknya ini disupport didukung oleh hal-hal yang lainnya dia tetap tidak akan dapat merasakan kenyamanan itu bapak ibu pas akobasika sekalian jadi apa yang menjadi indikator indikasi dari keyakinan itu di dalam buddhist ada empat hal yang mengindikasi seseorang itu memiliki keyakinan yang pertama adalah karma sadha yakin terhadap hukum perbuatan mikpaka sadha yakin terhadap akibat hukum perbuatan karma sakata sadha yakin bahwa setiap makhluk memiliki karmanya masing-masing dan tata gata bodhisadha yakin terhadap pengetahuan pencerahan yang telah dicapai oleh tata gata kamasada wipaka sadha merupakan satu bentuk tata tertib alam yang tidak bisa diubah yang tidak bisa dicegah juga oleh siapapun juga hukum alam kita sering mendengar ada istilah hukum tanaman kalau kita menanam padi pasti akan panen padi menanam jagung pasti akan panen jagung kamasada sebagai hukum perbuatan mikpaka sadha sebagai akibat dari perbuatan ketika ketika seseorang meyakini memiliki keyakinan terhadap hukum karma dan akibat hukum karma ini apa yang kemudian akan dilakukan oleh seseorang dia akan berusaha untuk menghindari perbuatan perbuatan yang tidak bajik dan akan menambah memperbanyak perbuatan perbuatan yang bajik ini merupakan indikator dari keyakinan kita jadi kalau misalnya kita mengerti berarti saya umat buddha saya yakin terhadap hukum karma akibat hukum karma tapi perbuatannya tidak mengindikasikan bahwa kita itu yakin ya itu tidak disebut sebagai orang yang berkeyakinan jadi keyakinan disini bukan hanya terletak pada apa yang diucapkan tapi terletak pada apa yang dilakukan meskipun seseorang tidak mengatakan agamanya buddha tapi dia dalam prakteknya selalu menghindari hal yang tidak baik memperbanyak hal-hal yang baik dengan pengertian ya dengan pengertian bahwa perbuatan yang tidak baik maupun perbuatan yang baik suatu saat akan mengakibatkan hasil atau akibat akan muncul akibat dari apa yang kita berbuat itu seringkali dicontohkan seseorang akan menganggap hidupnya itu manis seperti madu hidupnya itu manis seperti madu tak kalah kejahatan yang dia berbuat belum berakibat jadi kalau seseorang yang suka berbuat buruh berbuat jahat apakah dengan jasmani apakah dengan ucapan menjadi satu kebiasaan melakukan ini tidak ketahuan besoknya melakukan lagi tidak ketahuan besoknya melakukan lagi yang lama-lama menjadi satu kebiasaan orang yang seperti ini memiliki satu pengertian perbuatan buruk tidak akan memberikan akibat jadi ketika seseorang akibat perbuatan buruk seseorang itu berbuat maka dia akan merasakan derita seseorang yang memilih dikeyakinan terhadap hukum perbuatan ini ada indikasi tanda-tanda ciri dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah dirinya melakukan perbuatan yang tidak baik karena seseorang yang berkeyakinan dia tidak mau melanggar nah kalau bapak ibu sedang berkendaraan di jalan raya yakin bahwa lampu merah itu harus jalan itu berhenti berhenti lampu merah harus berhenti kalau jalan kalau lampu merah kita terjang akhirnya kena tilang jadi begitu lampu merah kita sudah punya punya keyakinan kalau lampu merah harus berhenti secara otomatis kita sebelum sampai di lampu merah itu begitu melihat lampu merah di perempatan atau pertigaan jalan kita otomatis langsung berhenti karena kita tidak mau nanti kalau kita terjang akan ada kegelakaan dan terutama lagi adalah di tilang ya kena tilang ini bagian hukum hukum di masyarakat tata tertib aturan yang ada di masyarakat nah tata tertib aturan yang ada di alam semesta ini disebut sebagai hukum karma kaman nyama jadi hukum karma hukum karma ini berlakunya untuk siapa untuk siapapun juga tidak peduli dia itu buddhist bukan buddhist percaya tidak percaya hukum karma tidak pernah membeda-bedakan siapa pelakunya siapa yang berbuat maka seseorang yang memiliki agama belum tentu memiliki keyakinan seseorang yang berkeyakinan seperti di negara barat belum tentu mereka beragama jadi agama kalau di Indonesia kan untuk mengisi KTP maka sering diisbaratkan agama apa namanya agama KTP umat buddha KTP masih mending umat buddha KTP daripada umat buddha kapal selam jadi kalau umat buddha kapal selam hari-hari tertentu Waisa baru muncul jadi kalau tidak Waisa penggelam ini umat buddha kapal selam jadi kalau ada pentingnya muncul kalau tidak ada pentingnya bergelam tapi disini tidak ada yang kapal selam jadi mudah-mudahan kita menjadi umat buddha yang berkeyakinan karena Ibu pasang kapal sekalian jadi pengertian tentang hukum karma ini dan akibat hukum karma meskipun kita sering mendengar sejak kita ada di bangku dasar bahkan kita sudah belum duduk di bangku SD saja kita sudah sering dikenalkan oleh Bapak Ibu Guru kita di sekolah tentang hukum karma dan akibat hukum karma ini nah tentunya keyakinan ini bukan muncul secara tiba-tiba ada seseorang yang sudah mempelajari bertahun-tahun mendengar bertahun-tahun tapi untuk mengerti punya keyakinan memiliki keyakinan ini sangat sulit tapi ada satu seseorang yang baru mengenal belum lama belum mengenal terlalu lama belum mempelajari terlalu lama dari apa yang diajarkan oleh Sang Buddha sudah bisa langsung mengerti nah ini diibaratkan sendok dan garpu kalau meskipun sendok dan garpu kumpul dengan makanan terus-menerus tidak pernah mengetahui rasanya makanan itu seperti apa tapi yang belakang tadi diibaratkan seperti lidah meskipun hanya sedikit menyentuh makanan kita sudah bisa mengetahui oh ini pedas ini asin ini asam dan sebagainya jadi di masyarakat kita ada seseorang yang terkenal musibah apakah musibah ini banyak ya kalau mengatakan musibah ini bukan berarti gempa bumi bagi badang dan sebagainya musibah dalam keluarga kesulitan dalam kehidupan kita kemudian dia mendapatkan atau bisa keluar dari kesulitan dari musibah itu dan disitu muncul pengertian tentang akibat hukum perbuatan itu meskipun baru mempelajari sedikit dia kemudian bisa mengerti dan yakin bahwa perbuatan yang dia lakukan itu ada manfaatnya ada akibatnya apakah perbuatan buruk atau perbuatan baik semua ada manfaatnya akibatnya nah disini karena dia sudah langsung mengalami ehipasiko datang dan mengalami sendiri bukan hanya sekadar mendengar tanpa harus mengalami maka apa yang dialami itu seringkali lebih cepat terserap lebih cepat dimengerti daripada hanya didengarkan jadi ada kebijaksanaan yang muncul suta mayapannya kebijaksanaan yang muncul dari mendengar cinta mayapannya kebijaksanaan yang muncul dari merenungkan bahwa nama mayapannya kebijaksanaan yang muncul dari latihan praktek secara langsung pengembangan secara langsung itu nah seseorang yang mengalami secara langsung ini dikatakan sebagai bahwa nama mayapannya sehingga akan langsung bisa mendapatkan manfaat daripada mereka yang mendapatkan kebijaksanaan dari mendengar karena apa yang didengar bisa saja beberapa waktu kemudian menjadi hilang seperti Bapak Ibu mendingan nanti pulang dari sini ter apa namanya keterpa angin ya sudah lupa tapi begitu kita mengalami satu kejadian satu musibah tapi jangan nunggu musibah dulu ya ya kita mengalami satu kejadian kita akan langsung dapat mengingat nah beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu-ibunya Umar Duda dari Cirebon yang sedang menjemput saya di Subang ya antara Cirebon Subang kira-kira ya dua jam lah perjalanannya dua jam nah pada saat mereka menjemput saya di Subang pagi itu di depan toko tempat dia biasa berjualan terjadi kecelakaan jadi ada seorang kakek-kakek bawa mobil dan mobilnya ini menabrak banyak motor yang parkir dimana umat ini sering berjualan di situ untung atau rugi rugi karena tidak berjualan untung hidupnya masih bisa terselamatkan dengan perbuatan baik itu nah disinilah kemudian ada satu muncul satu kenyakinan bahwa perbuatan baik itu bisa menghindarkan kita dari musibah ya jadi kalau kita berbuat baik jangan kemudian hitung itu kalau saya pergi ke sini nanti saya cuan saya kurang ya nanti cuan saya berkurang misalnya kita mau berbuat baik pergi ke satu tempat kita mengatakan nanti kalau saya tidak dagang toko saya tidak buka cuan saya jadi kurang cuan kurang disini tapi belum tentu cuannya itu berkurang seperti yang kita pikirkan ya jadi seseorang yang memiliki pemahaman hukum karma ini tidak akan pernah merasa khawatir tentang untung maupun rugi karena semua itu kembali ke perbuatan kita sendiri jadi inilah dikatakan seseorang yang paham mengerti yakin terhadap hukum karma itu yang ketiga kamasa kata sadar yakin bahwa setiap makhluk memiliki karmanya masing-masing jadi kalau yang tadi itu adalah berkaitan dengan diri kita yang sekarang ini berkaitan dengan orang lain jadi kalau misalnya ada orang lain yang kelihatannya jarang berbuat baik jarang pergi kewihara tapi hidupnya sukses hidupnya makmur buka toko banyak yang apa yang beli ya kalau yang datang saja gak beli banyak konsumennya wah dia pasti pakai guna-guna kita sering melihat orang lain yang berhasil itu tidak menimbulkan perasaan gembira senang alih-alih bisa memunculkan kegembiraan kebahagiaan kita malah mencurigai pasti dia menggunakan guna-guna sehingga tokonya menjadi laris dagangannya laku banyak padahal jualan saya ini harganya lebih murah diharganya lebih mahal kenapa di sana lebih lebih banyak pembelinya begitu juga ketika ada tetangga yang membeli mobil baru kita selalu berpikiran negatif dia pasti yang digunakan mobil itu hasil korupsi pasti dia kredit dan sebagainya jadi macam-macam yang kita gunakan untuk mengejas dia apa kemajuan apa yang dia alami itu sebagai hal yang buruk yang tidak semestinya dia dapatkan padahal setiap orang memiliki karmanya masing-masing orang tua anak meskipun orang tua dan anak dia juga tidak sama dia juga tidak sama belum tentu orang tua yang sekarang ini kurang berhasil punya anak anaknya juga sama karena anak memiliki karmanya masing-masing sebagaimana yang Bapak Ibu renungkan tadi bintah pajau kan apa tahu bahwa saya adalah pemilik karma saya sendiri ya mewaris karma saya sendiri dan seterusnya jadi seseorang meskipun itu anak keluarga dia juga mewarisi karmanya masing-masing apa yang dia alami juga sebagai akibat dari perbuasannya jadi kalau ada seseorang yang anaknya ini cacat tapi dia lahir di dalam keluarga yang baik untuk dia lahir di dalam keluarga yang baik sudah cacat misalnya cacat lahir di keluarga yang tidak baik ya lebih sulit lagi cacat tapi lahir di keluarga yang baik kenapa dia bisa lahir di dalam keluarga yang baik nah sebagaimana yang kita yakini bahwa orang yang bisa lahir di dalam keluarga yang baik yang berkecukupan tentu pada masa yang lalu dia rajin berdana ya rajin berbuat baik berdana itu tapi kenapa dia menjadi cacat ada satu kejahatan yang dia lakukan apakah sering membunuh dan sebagainya maka perbuatan baik dan perbuatan buruk yang dilakukan jiri berganti juga akibatnya tidak sama lahir di keluarga yang baik tapi kondisi fisiknya tidak baik nah ini adalah hasil akibat dari perbuatan itu dari perbuatan makhluk itu atau orang itu maka ketika kita melihat orang lain yang sedang menderita kita harus bisa mengembangkan UPK UPK kita oh dia seperti ini karena akibat dari perbuatannya jadi seringkali kita merasa kasihan ya ya memang kita bisa kasihan terhadap orang-orang yang menderita itu tapi ketika kita memiliki keyakinan hukum karma kita akan bisa mengembangkan UPK oh dia mendapatkan akibat seperti ini lahir menjadi seorang yang cacat ini adalah akibat dari perbuatannya di masa lalu ini adalah pengembangan UPK dari mana dari keyakinan kalau dia menjadi orang yang telai di alam keluarga yang baik ya melakukan sesuatu sedikit bisa langsung cepat cepat berhasil meskipun kakak berhadi belum tentu kalau melakukan satu usaha dia bisa berhasil semuanya ada yang cepat berhasil ada yang sulit untuk berhasil yang berhasil ya cukup kita bisa merasakan menyampaikan turut berbahagia karena itu juga akibat dari perbuatannya jadi dengan melihat atau memiliki keyakinan karma sakata sadar ini akan memuncul ke UPK bisa melihat segala yang terjadi bukan dari sisi kesenangan maupun kasihan bukan dari sisi senang bahagia maupun kasihan terhadap orang tersebut tapi kita bisa melihatnya itu sebagai bagian dari apa yang dia terima dari akibat perbuatannya itu bahwa setiap makhluk memiliki karmanya masing-masing yang keempat adalah tata gata bodhisadha tata gata bodhisadha artinya yakin terhadap pencerahan pengetahuan yang telah dicapai oleh guru agung kita mencapai sama sambudan jadi ketika kita mempelajari riwayat-riwayat guru agung kita disitu kita akan bisa menemukan bahwa guru agung kita ini memiliki cinta kasih dan kasih sayang yang sangat besar memiliki kesucian memiliki kebijaksanaan yang sangat besar cinta kasih yang dimiliki oleh beliau kalau beliau tidak memiliki cinta kasih terhadap semua makhluk beliau tidak akan mau meninggalkan istana namanya Putra Mahkota kenapa harus meninggalkan istana meninggalkan kenyamanan dunia untuk bertampak menyiksa diri lebih baik menikmati tapi karena kasih sayang beliau terhadap semua makhluk terutama adalah untuk beliau sendiri di awal yang belakangan adalah untuk makhluk-makhluk yang lainnya beliau menjadi sama sahuda sebagai bagian pengembangan cinta kasih beliau terhadap semua makhluk itu disini kita bisa melihat cinta kasih yang luar biasa dari beliau demikian juga dengan kesucian beliau kesucian beliau kita bisa melihat dari mana putasak loka damai cinta biasa nak gampati meskipun disinggung oleh halal dunia batin tak tergoyahkan asokan wirajang keman tiada sedih tanpa penudamai jadi beliau meskipun disinggung oleh halal dunia seperti yang bapak ibu bacakan tadi di buddha jaya manggalam dari beliau dipritna dicaci magi dan sebagainya beliau tidak membalas hal-hal buruk yang di beliau terima itu dengan hal-hal yang tidak baik apa yang beliau terima beliau hadapi dengan kesucian ya tidak ada satu kebencian yang beliau gunakan untuk mengatasi masalah itu jadi yang bapak ibu bacakan tadi disitu tidak ada beliau mengatasi masalah masalah itu dengan kebencian jadi kalau bapak ibu punya masalah punya masalah tidak banyak ya ya kalau punya masalah sering baca buddha jaya manggalam kalau masalah ini cocoknya pakai resep yang mana jadi delapat itu merupakan resep untuk mengatasi permasalahan dunia jadi dikatakan buddha jaya manggalam berkah dari kejayaan seorang buddha tapi sulit banteng masa orang memfit saya saya harus diem saja kan harus dibayar harus dibalas keinginan kita biasanya kalau ada orang membuat burung kita akan bahagia kalau bisa membalas betul enggak enggak ya jadi jadi kalau kita kita bisa berpikir demikian itu adalah hal yang baik jangan dibalas kebencian dengan kebencian patungi sulit banteng saya enggak balas kebencian tapi balas dengan jempol ibu jari jadi sekarang hati-hati dengan ibu jari ibu jari ini bisa membahayakan jadi dengan ibu jari ini dunia bisa berang rumah tangga bisa retak gara-gara ibu jari ini jadi meskipun kita ada masalah kesulitan yang tidak bisa dihindari Buddha saja tidak bisa terbebas dari permasalahan tapi seorang Buddha mengatasinya dengan sair-sair yang ada di Buddha Jaya Magalagata Maka tidak mungkin kita akan bisa terbebas dari laba-laba yasa-ayasa minda-pasangsa suka-duka atau luka-dama ini tidak mungkin kita akan bisa terbebas dari kerugian atau tidak mendapatkan dicelak tidak memiliki jabatan yang dicelak dan menderita demikian juga tidak mungkin kita di dunia ini tidak memiliki apa keuntungan kita mendapatkan kita memiliki jabatan ya pasti Bapak Ibu disini punya jabatan semua ya ada ya sebagai anak sebagai orang tua nah nanti kalau bapak-bapak pakai jubah sebagai pikun jadi hal-hal yang menyenangkan selalu membuat kita senang hal-hal yang sebaliknya empat 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 kondisi duniawi itu membuat kita tidak nyaman jadi senang tidak senang disini berganti seorang Buddha meskipun disinggup oleh hal-hal duniawi itu batin tidak tergoyakan kalau sedang mendapatkan keuntungan tidak sampai lupa diri kalau Bapak Ibu kadang-kadang berbeda kalau sedang cuan sedikit lupa tidak kewihara jalan-jalan tapi kalau sedang rugi sering-sering datang kewihara toko saya kok belum ada utungnya ya bandai kerjaan sepih ini bedanya jadi meskipun disinggup mulihara duniawi batin tidak tergoyakan asokang dikajar gemang tiada sedih tanpa loda penuh damai maka guru akung kita sang Buddha memiliki tingkat kesucian dan juga kebijaksanaan karena beliau bisa memilah-milah mana yang baik mana yang tidak baik mana yang perlu dilakukan mana yang perlu dihindari yang sudah tidak kita ragukan lagi demikian keyakinan yang ada di dalam agama Buddha yang harus kita munculkan bahwa keyakinan itu berbeda dengan agama keyakinan akan membuat memberi membentuk jalan bagi kita ke arah yang baik ke arah yang maju mereka yang memiliki keyakinan orang bijaksana akan senang untuk menerimanya akan senang untuk bertemu akan senang untuk membantu akan senang untuk memberikan damai dan orang yang memiliki keyakinan ketika meninggal tidak akan jatuh di alam yang tidak baik itu adalah jaminan jaminan dari keyakinan bukan jaminan dari agama kalau jaminan dari agama kalau bapak iku beragama A nanti tidak akan masuk ke alam yang menderita akan masuk ke alam yang bahagia itu adalah jaminan dari agama tapi tidak ada yang mau masuk duluan meskipun dijalin suluh masuk duluan mau enggak enggak mau meskipun sudah tua suluh masuk juga enggak mau ya jadi beda keyakinan keyakinan tanpa kita minta karena itu sebagai hukum alam ya otomatis itu akan kembali ke kita jadi orang-orang bijak akan senang bertemu akan senang pergi menerima kita akan senang bertemu dengan kita menerima kita membantu kita senang mengajarkan dhamma kepada kita dan orang yang berkeyakinan tidak akan jatuh di alam yang tidak baik seperti hanya guru akung kita beliau karena membaharkan dhamma melihat orang yang sudah matang seperti seorang gadis berumur 16 tahun beliau jauh mendatangi desa tempat gadis itu merenungkan meranak sati selama 3 tahun sekarang sudah sudah punya keyakinan yang mantap tidak akan tergoyahkan lagi dan beliau tahu bahwa gadis ini akan segera meninggal supaya dia meninggal dan tidak lahir di alam yang rendah yaitu mencapai tingkat kesucian sutabana meskipun jauh beliau mendatangi tempat gadis itu ya kalau sekarang dulu belum ada pesawat sekarang ada pesawat dulu beliau seperti merentangkan tangan kadang-kadang diilustrasikan demikian jadi beliau mau ke mamna seperti seperti merentangkan tangan secepat itulah beliau berada di tempat itu jadi tidak usah tidak usah kita bayangkan karena kalau kita bayangkan kita jadi tusik sendiri karena seorang Buddha memiliki abinya yang tidak dimiliki oleh orang biasa jadi ketika beliau sampai di desa itu setelah santaf siang biasanya beliau memberikan anuksasana tapi pada waktu itu beliau tidak memberikan anuksasana beliau menunggu gadis 26 tahun itu datang jadi ketika beliau diam tidak ada satu orang pun yang berhenti bicara jadi mereka yang berkeyakinan seorang yang bijak akan senang untuk bertemu dan memberikan dama pertama kali kepada orang tersebut maka orang yang memiliki keyakinan akan dapat membuat kita menghindari hal-hal yang tidak baik dan memperbanyak hal-hal yang baik orang bijak orang bijak ini orang yang baik akan senang bertemu dengan kita nah ini bedanya keyakinan dengan agama maka kalau di Indonesia bapak ibu sebagai orang yang tidak agama tapi juga harus ditingkatkan menjadi orang yang berkeyakinan jangan berhenti di dalam agama saja saya agama buddha agama buddha sang buddha mengajarkan buahnya sekali tapi kita tidak memperhatikan maka seperti sendok dan gampu nah jadilah seperti lidah meski pun sedikit tapi kita bisa merasakan manfaat dari makanan itu meskipun kita praktek sedikit tapi kita bisa mengetahui manfaat dari dama itu nah semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi bapak ibu sekalian dan bisa memunculkan keyakinan yang mantap seperti yang saya sampaikan di depan seseorang yang memiliki keyakinan memiliki kebijaksanaan kokoh dalam dama memiliki silah yang sempurna meskipun hanya seorang diri dia akan dapat membantu keluarganya dan juga membantu atau bermanfaat bagi masyarakat luas meskipun hanya seorang diri seseorang yang berkeyakinan akan bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga untuk masyarakat semoga semua makhluk hidup berbahagia sayur 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 Rasa bahwa di hati Senang kenderaan Sekadar damai dalam hatiku Yang lama kuda Tentu temukan padamu Jalan tenang Tentunya Tentu teman Tenang dan tenang Oh, jadi hati Kini takut Kau mendapatkannya Dalam dirimu Dalam jempat Kau ajarkan Pada takut Kau ingat sekali Ku menemukan padamu Ku menemukan padamu Dalam tenang Acat Tentunya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton